Viral di media sosial, foto dan video yang memperlihatkan seorang poluan mengamankan perayaan Natal di gereja sembari menggendong bayi. Foto dan video tersebut ramai diperbincangkan warganet sejak Jumat 25 Desember 2020 siang. Dilansir oleh Kompas.com, setelah ditelusuri, polisi wanita yang ada dalam foto itu merupakan Brick Paul Kaisila Mariina Ese Korebima. Poluan tersebut sedang menjalankan tugas pengamanan Natal di gereja GMIT Ebenhezar, Pajawa, Kepuatan Ngada, Nusa, Tenggara Timur. Saat dihubungi, Ina menuturkan bayi yang ia gendong saat bertugas berusia 3 bulan. Ibu tiga anak itu mengaku ia sengaja membawa bayinya bertugas karena suaminya juga sedang berjaga di gereja lain. Sementara asisten rumah tangga Ina sedang ikut misa Natal. Karena tidak demikian, kondisi itu tidak menghalanginya dalam menjalankan tugas. Ina sengaja membawa anaknya lantaran bayi berusia 3 bulan itu tak bisa ditinggalkan di rumah sendiri. Sementara itu, Kapolres ngada AKB Perioca Yowidi mengaku sangat bangga dengan tindakan yang dilakukan Ina. Ia mengatakan sebagai Kapolres dirinya bangga dengan Ina, lantaran telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Di samping melaksanakan tugas dinas, ia tidak melupakan tugasnya sebagai ibu. Ryo menambahkan, sosok Ina yang membawa bayinya bertugas itu menjadi contoh bagi petugas lain. Menurut Ryo, pengemenan di wilayah ngada merupakan tugas seluruh anggota Polri, khususnya Polres ngada. Sebab, perayaan Natal dan Tahun Baru berdekatan dengan tahapan Pilkada Serantak 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi selanjutnya hanya di tribunews.co Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!